Ayah Anda MSAT tersangka pecah bulan yang berstatus DPU berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke pihak kepolisian. Kiai Bremisi LMM ini menyampaikannya saat menemui Kapolres Combang AKBP Muhammad Nur Hidayat yang sedang memimpin operasi penangkapan tersebut. Proses dialog di antara kedua belah pihak disaksikan oleh para jamaah di dalam area kontes. MMM mengatakan ia akan mengantar sendiri anaknya ke polda setelah acara pelantikan selesai. Proses supaya penangkapan paksa terhadap MSAT ini dilakukan oleh pasukan dari cacaran Disret Krimum Polda Jatim. Sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli 2022. Informasinya, dalam proses upaya penggeledahan dan penangkapan terhadap MSAT, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi petugas. Kapit Humas Polda Jatim, Kompes Poldermanto mengungkapkan sejumlah orang diamankan dan dibawa menggunakan mobil menuju Pemapolres Combang. Sejumlah orang diamankan karena menghalang-halangi upaya polisi menggeledah sejumlah area ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT. Kepolisian pun masih melakukan upaya penggeledahan di beberapa gedung untuk mencari MSAT. Matan Kapolsek Wonokromo itu mengungkapkan petugas sempat terlibat aksi dorong dengan sejumlah orang yang juga menghalangi kedatangan para petugas untuk masuk ke dalam area ponpes. Untungnya tidak ada korban yang terluka akibat insiden tersebut.